Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Parah-parah, diduga ada penggelembungan 53.000 suara untuk Bobby dan Aulia Mantu Jokowi di Pilkada Medan 2020 Berkara asal pembangunan suara Pilkada Medan 2020 saat ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi Dalam permohonan perkara, pasangan calon nomor 1 Ahyar Nasution Salman Al-Farisi Menuding terjadi penggelembungan suara pada pasangan calon nomor 2 Bobby Nasution dan Aulia Rahman Menurut berhitungan tim Aman, perlahan suara mereka sebanyak 342.580 suara Sedangkan untuk perlahan Bobby Aulia sebanyak 340.327.000 suara Seperti dilaporkan dari kantor berita RMOF Sumut, hal ini disampaikan oleh tim Aman Dalam permohonan mereka yang diajukan untuk kuasa hukum yaitu Gideon Nainggolan dan juga partner Keputusan KPU Medan yang menyatakan pas calon aman meraih 342.580 suara dan Bobby sebanyak 393.327 suara Menurut mereka merupakan angka yang muncul karena terjadinya penggelembungan suara untuk pasangan nomor 2 itu Bahwa menurut pemohon Ahyar Salman, selisih perlahan suara pemohon disebabkan adanya dugaan penambahan suara Bagi pasangan calon nomor 2 Bobby Aulia sebanyak 53.000 suara di 1060 TPS yang tersebar di 15 kecamatan Tulis poin ketiga pada pokok permohonan surat tersebut Dalam permohonan ini tim kuasa hukum Ahyar Salman merinca 15 kecamatan yang diduga terjadi peristiwa penggelembungan suara Yaitu kecamatan Medan, Kota Medan Sungal, Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Barat, Medan Deli, Medan Tuntungan, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Timur, dan Medan Selayang Atas dasar inilah mereka minta agar MK memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Kota Medan Nomor 1672-PL026-Sekian tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolahan suara dan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 Dan memerintahkan pelaksanaan pemohonan suara ulang di 15 kecamatan tersebut Kemenangan menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, di pilkada Medan di gugat Sebelumnya dalam pilkada 2020 itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution Aldia Rahman, meraup suara sebanyak 393.327 suara atau 53,45% suara sah versi KPU Gugatan atas kemenangan menantu Jokowi itu dilayangkan lawan Bobi di pilkada Medan, Ayar Nasution dan Salman Al-Farisi Pasangan yang menurut versi KPU memperoleh 342.580 suara atau 46,55% dari suara yang sah mengklaim kemenangan mereka di pilkada Medan Klaim kemenangan kubu akhir Salman tertuang dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada yang diajukan pada Jumat 18 Desember Dalam dokumen permohonan itu tercantum di laman resmi Mahkamah Konstitusi, kubu akhir Salman mengklaim memenangkan pilkada Medan Pasangan ini mengklaim perlehan suara sebanyak 342.580 suara atau unggul dari menantu Jokowi yang versi mereka hanya memperoleh 342.327 suara di pilkada Medan Berdasarkan tabel tadi, pemohon berada di peringkat pertama dengan perlehan suara sebanyak 342.580 suara Demikian yang dikutip dari redaksi melalui dokumen permohonan PHP KADA kubu akhir Salman pada hari Minggu 20 Desember Perbedaan hasil rekapitulasi Kubu paselan nomor urut 1 juga menjelaskan ada perbedaan hasil rekapitulasi suara antara versi KPU dengan versi mereka Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan beberapa kejanggalan selama proses pemohonan suara berlangsung Pertama, ada selisih perlehan suara pemohon dengan Bobi Aulia disebabkan adanya dugaan penambahan suara Perlehan suara menantu Jokowi di pilkada Medan ditambah 53.000 suara di 1060 tempat pemohonan suara yang tersebar di 15 kejamatan Kedua, kubu akhir Salman mencium ada dugaan pelanggaran penggunaan struktur pemerintah Yang dilakukan, dimana dilakukan oleh aparatur penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan juga masif Ketiga, ada dugaan pelanggaran terstruktur seperti penggerakan masa pemilih dari luar daerah untuk menggunakan surat suara pada saat pemohonan suara Keempat, dugaan pelanggaran sistematis oleh menantu Jokowi di pilkada Medan seperti dilakukan dengan menggunakan sistem penyelenggara pemerintahan Kelima, dugaan pelanggaran nasib berupa pemilih dari luar daerah seperti dilakukan di seluruh wilayah kota Medan khususnya di 15 kejamatan Sedangkan yang keenam, otak yang terakhir, mereka meminta MK menggelar pemohonan suara ulang di 15 kejamatan yang dituduhkan oleh kubu akhir Salman terdapat kecurangan Akhir Salman pun diusung oleh Partai Demokrat dan juga PKS Dia melawan menantu Jokowi yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra dalam pilkada Medan Gibran dan Bobi seharusnya dipenjara karena pelanggarannya bertupi-tupi dengan unsur kesengajaan PA-212 mendesak Poldamitor Jaya untuk segera membebaskan Imam Besar Frang Mubillah Islam Habib Erzak Syahab Desakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal, Masaik JNPA-212, novel pamukmin yang merasa adanya ketidakadilan terhadap penegakan hukum antara Habib Erzak dengan putera Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka Kami meminta untuk segera Poldamitor Jaya membebaskan Imam Besar HRS karena tidak ada satu pasal pun yang terbukti menjerat IBHRS Ujarnya kepada kantor berita politik RMOL pada hari Senin 14 Desember Novel mengklaim bahwa banyak para pakar hukum yang mengatakan bahwa undang-undang karantina bukan termasuk dalam ruang lingkup kerumunan Novel kemudian mengutip pernyataan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo yang mengatakan bahwa yang bisa menindak pelanggaran mematasan sosial berskala besar atau PSBB adalah Satpol PP Yusril Iza Mahindra pun mengatakan bahwa pelanggar PSBB tidak bisa dijerat pidana dan hukuman paling tinggi terhadap pelanggar PSBB adalah denda Dan padahal IBHRS telah membayar denda tepat pada waktunya Masih kata Novel dirinya juga menyoroti perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 Yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka maupun menantu Jokowi Bobby Nasution di saat proses pilkada 2020 Kalaupun harus terjerat, maka jelas Gibran dan Bobby harus dipenjara serta diborgol dan memakai baju tahanan Karena pelanggarannya sudah berat dan bertubi-tubi, dengan jelas unsur kesengajaannya dipertontonkan sebagai orang yang kebal hukum Dengan bukti perayaan kemenangannya sangat fatal melanggar protokol kesehatan Dan masih banyak lagi kubu penguasa pelanggar berat, prokes, terstruktur, sistematis, masif dan juga brutal Begitu pungkas Novel Tapi, mana berani polisi menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan? Terima kasih telah menonton!